Tribuners, Anda tidak menyaksikan briefing news bersama saya, Rima Anggi. Hasil rekapitulasi pekada Provinsi Sulawesi Tenggara yang diumumkan pada minggu 8 Desember menyatakan bahwa pasangan nomor urut 2, Andi Sumang Geruka dan Huguah menang dengan perolehan suara sebanyak 775.183. Andi Huguah unggul perolehan suara di 15 kabupaten dan kota sesutera Haya kalah di Konawe dan Konawe Utara Di urutan kedua, pasangan nomor urut 4, Tina Nur Alam Laude Muhammad Iksan Taufik Ridwan sebanyak 308.373 suara Pasangan nomor urut 3, Luqman Abu Nawas dan Laude Ida sebanyak 243.393 suara Serta terakhir pasangan Ruf Samin dan Laude Shafihahar Sobanya 143.642 suara Untuk mengetahui informasi selengkapnya saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Apriliana Surianti reporter dari Tribun News Ultra Silahkan dengan laporan Anda Tribuners melaporkan dari lokasi rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Rapat pleno ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari sejak Jumat 6 Desember 2024 Hingga dini hari memasuki hari Minggu 8 Desember 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima seluruh rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Untuk gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dari 17 kabupaten kota Di hari pertama rapat pleno terbuka tersebut Yakni di hari Jumat 6 Desember 2024 lalu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima 10 laporan Ataupun 10 kabupaten kota yang telah melaporkan hasil rekapitulasinya Kemudian di skorsing selama 13 jam dan dilanjutkan pada hari Sabtu Yakni tanggal 7 Desember 2024 Di hari kedua tersebut ada 7 kabupaten kota juga yang telah rampung Menyampaikan hasil formulir di hasil kabupaten kota KWK gubernur Dan setelah 17 kabupaten kota tersebut rampung menyampaikan Hasil rekapitulasi perolehan suaranya Diketahui dari 17 kabupaten kota pasangan calon nomor urut 2 Andi Sumang Ruka berpasangan dengan Hugua Memenangkan ataupun meraih suara tertinggi dari 3 pesaingnya Yakni mendapatkan 775.183 suara Kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut 4 Yakni Ibu Tidak Nur Alam berpasangan dengan Loade Muhammad Ihsan Yang memperoleh suara 308.373 suara Kemudian dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 3 Lukman Abunawas yang berpasangan dengan Loade Ida Yakni mendapatkan 246.393 suara Dan terakhir pasangan calon nomor urut 1 Ruksamin berpasangan dengan Syafi'i Kahar Meraih 149.642 suara Dari 17 kabupaten kota tersebut 15 kabupaten kota Diraih oleh pasangan ASR dan juga Hugua Pasangan calon nomor urut 2 ini Unggul di 15 kabupaten tersebut Selain 2 kabupaten lainnya Yakni di Kabupaten Konawe Utara Dimenangkan oleh pasangan calon Ruksamin dan juga Syafi'i Kahar Sementara untuk Kabupaten Konawe Diraih oleh pasangan Loade Ida Dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Konawe Setelah ini Tribuners KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Akan menetapkan hasil perolehan suara Untuk masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Selain itu kami juga informasikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 tertinggi di seluruh Indonesia Yakni mencapai 81,36 persen Hal itu disampaikan langsung oleh Komisioner KPU Republik Indonesia yakni Bapak Idam Holik Dalam kunjungannya pada prapleno tanggal 5 Desember lalu Kami juga menginformasikan Tribuners total daftar pemilih tetap ataupun DPT untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 1,8 juta orang Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Apriliana Selamat bertugas kembali Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah menghibur melancara dengan Ketua KPU Sutra Astril Berikut tayangannya untuk Anda Ya, terima kasih teman-teman sekalian Alhamdulillah Kita atau kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menuntaskan rapat pleno rekapitulasi terbuka Dalam rangka untuk penghitungan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kami pelaksanaan rapat pleno ini sejak tanggal 6 yang lalu kemarin sampai pada pagi hari ini Kita menuntaskan semua 17 kabupaten-kota sudah membacakan hasil pleno di tingkat kabupatennya Dan kemudian tentu ada dinamika di setiap kabupaten Tetapi itu adalah hal yang biasa Dan memang teman-teman kami di kabupaten sudah menuntaskan pada saat pleno di kabupatennya Tapi tentu KPU Bawaslu Provinsi memintakan konfirmasi terhadap hal itu Tapi Alhamdulillah semua sudah tertuntaskan dan hasilnya juga kita sudah lihat bersama tadi Pada saat kami membacakan keputusannya Bahwa untuk pasangan nomor urut 1 Bapak Ruk Samin dan Bapak Saffi Kahar itu sebanyak 149.642 Suara kemudian untuk Bapak Andi Sumanggaruka dan Bapak Insinyur Huguwa itu mempunyai suara 775.183 Kemudian untuk pasangan nomor urut 3 Bapak Haji Lukman Abu Nawas dan Bapak Lauda Ida Yaitu sebanyak 246.393 suara Dan kemudian nomor urut 4 Bapak Ibu Dr. Haji Atina Nur Alam dan Bapak Laude Mohamad Iksan Taufik Ridwan Itu sebanyak 308.373 suara Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia